Intro Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 17 Sesuai dengan perikop bagian firman ini Keluhan Yeremia dan jawaban Allah Maka firman ini menggambarkan Tentang situasi kehidupan Yeremia Yang penuh dengan pergumulan yang berat Di tengah pergumulan yang berat itu Yeremia datang mengeluh kepada Tuhan Mengapa Yeremia mengeluh kepada Tuhan Karena Yeremia merasa bingung Tidak adil Karena itu dia membuat perbandingan Dalam bagian firman ini di ayat 1 sampai ayat 4 Dia katakan pada Tuhan Engkau memang benar ya Tuhan Bila mana aku berbantah dengan engkau Tetapi aku mau berbicara dengan engkau Tentang keadilan Yeremia merasa tidak adil Tentang apa yang dia alami Dimana fakta membuktikan bahwa Orang-orang fasik Orang-orang yang melakukan kejahatan Mereka hidup mujur Mengalami kehidupan yang penusentosa Walaupun mereka hidup Tidak berlaku setia Kepada Tuhan Yeremia katakan pada Tuhan Engkau membuat mereka tumbuh Dan mereka pun juga berakar Mereka tumbuh subur Dan menghasilkan buah juga Memang selalu engkau di mulut mereka Tetapi jauh dari hati mereka Ayat 3 Yeremia katakan Ya Tuhan engkau mengenal aku Engkau melihat aku Dan engkau menguji Bagaimana hatiku terhadap engkau Tariklah mereka keluar Seperti domba-domba sembelihan Dan khususkanlah mereka Untuk hari penyembelihan Yeremia mau mereka dihukum Orang-orang fasik Yang melakukan kejahatan ini dihukum Karena itu dia mengeluh Tentang penghukuman Tuhan Yang tertunda bagi orang-orang fasik itu Dia mengeluh kepada Tuhan Karena baginya Kehidupan setiap orang yang memberontak terhadap Tuhan Harus mendapat penghukuman Tetapi yang terjadi adalah Secara finansial Orang-orang fasik atau orang-orang jahat itu justru memiliki keberhasilan yang luar biasa Dijelaskan dan digambarkan Dalam ayat 2 bagian firman tadi Bagi Yeremia setiap orang yang jahat Harus mendapatkan hukuman Dan Yeremia merasa dirinya benar Dengan meminta kepada Tuhan untuk membunuh musuh-musuhnya yang jahat Karena mereka memuji Allah Tidak dengan ketulusan hati Yeremia ada dalam pergumulan berat Ketika dia terancam dibunuh di Anatot Tetapi juga Ada kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaranya dan kaum keluarganya Ketika mereka sendiri berbuat hianat terhadap Yeremia Maka dalam hal ini Yeremia datang dalam kerendahan hati pada Tuhan Meminta Tuhan Allah bertindak Untuk semua yang dia alami dalam pergumulannya Tetapi apa respon Tuhan terhadap pengeluhan Yeremia itu Tuhan menjawabnya dalam Nats introitus kita tadi dia memberi dua perumpamaan Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram Apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan Tuhan Allah mau katakan Bagi Yeremia bahwa Bila perlombaan dengan jalan kaki saja sudah terlalu berat bagi Yeremia Bagaimana ia akan berpacu melawan kuda Dan bila di negeri yang damai saja Yeremia sudah mengeluh Bagaimana dalam keadaan yang lebih sulit Kelak yang akan diperhadapkan baginya Karena sesungguhnya di tengah pergumulan yang berat yang dialami oleh Yeremia Yeremia sementara diproses oleh Tuhan Yeremia harus kuat menghadapi segala situasi yang keras Karena Yeremia akan menjalani panggilan sebagai seorang nabi yang penuh dengan tantangan dan pergumulan Karena itu Tuhan Allah sementara memproses Yeremia melewati masa-masa sulit Masa-masa yang begitu berat apakah Yeremia akan mampu keluar dari situasi itu dan melatih dirinya Untuk berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang berat itu Allah sementara membentuk Yeremia Untuk menjadi lebih kuat dalam imannya Menghadapi segala situasi yang keras bahkan ketika nyawanya terancam Hal lain yang dihalami oleh Yeremia adalah Bahwa orang-orang yang dekat dengannya yaitu keluarganya dan saudara-saudaranya telah mengkhianatinya Walaupun mereka berdiri bersama-sama dengan dia Karena itu jangan pernah mempercayai mereka kata Tuhan bagi Yeremia Meskipun mereka berkata manis serta memberikan janji-janji manis kepada Yeremia Bagian ini menjelaskan tentang ketulusan nabi Yeremia Ini adalah memberikan pertolongan kepada orang lain sebagai wujud Dari spiritualitas kekristianannya yang sejati Dimana walaupun banyak orang bahkan saudara-saudaranya Merencanakan kejahatan kepadanya Dia tetap melakukan kebaikan bagi kehidupan mereka Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus sesungguhnya Tuhan sedang mengajar Yeremia Untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak cengeng Dan untuk menjadi pribadi yang kuat tidak ada cara lain Dan kecuali Yeremia diberi tantangan Pergumulan yang berat Supaya dia mampu berproses bersama Tuhan Dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya Sebagai seorang nabi Yang akan memberitakan kebenaran firman Yang akan berhadapan dengan para musuh yang sangat banyak Bahkan nyawanya akan terancam sekalipun Yeremia harus meresponi segala janji Allah Bahwa di tengah pergumulannya yang berat itu Allah sesungguhnya ada bersama dengan dia Pada ayat selanjutnya dalam ayat 7-13 bagian firman ini Allah menggambarkan kehancuran dan penderitaan Yang akan segera menimpa umatnya Allah mengetahui masa depan umatnya Oleh karena itu Allah menggambarkan bahwa Peristiwa yang terjadi di masa lampau Akan dialami oleh umatnya Israel di masa yang akan datang Dengan demikian cara Tuhan dalam menanggapi Keluhan Yeremia dan bangsa Yehuda dalam bagian ini adalah Dengan membedakan antara kesedihan hatinya Dan keputus asaan yang tidak penting Dan tidak pantas yang kadang-kadang dilakukan oleh para pengikutnya Dalam hal ini Yeremia dan bangsa Yehuda Sebagai seorang Nabi Yeremia akhirnya memahami bahwa penganiayaan dan penghakiman yang dialaminya Tidak ada bandingnya Bahkan tidak ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan apa yang harus dialami oleh Allah Ketika Yeremia menyadari bahwa Allah sangat menderita Melihat dosa yang dilakukan oleh umatnya Dan kehancuran yang difirmankan dan dinubuatkan Allah bagi umatnya Allah menggambarkan bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar Yehuda Akan mengalami kehancuran dan penghukuman dari Allah Dimana seluruh pedesaan yang subur sebagai milik Tuhan yang menyenangkan Akan diubah menjadi padang gurun yang kering dan tandus Dan semua peristiwa ini akan menimpa umatnya Karena kevasikan, pemberontakan, ketidaktaatan yang dilakukan oleh Yehuda kepada Tuhan Ada janji penyertaan Allah dan janji pemulihan Di akhir bagian firman ini Bahwa Allah akan mencabut para tetangga Yehuda yang jahat Yang bergembira dalam keruntuhan Yehuda Bahkan Allah menyerang mereka selama berada pada masa kelemahan Serta memisahkan bangsanya Yehuda dari mereka Karena Yehuda sebagai bangsa pilihan Allah Telah dipengaruhi oleh cara hidup mereka yang jahat Sehingga Allah akan mencabut dan menghancurkan mereka Jika mereka tidak mau bertobat Allah akan menunjukkan belas kasihan bagi umatnya Yehuda Dan berencana untuk mengembalikan mereka dari penawanan Kepada negeri pusaka mereka sendiri Hal ini akan terjadi bagi Yehuda Jika Yehuda kembali hidup dalam sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh Di hadapan Allah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Dari bagian firman ini Sesuai dengan tema kita membangun spiritual Kristen Maka sebagai pelayan dan umat yang percaya kepada Tuhan Kita diminta untuk memiliki sikap dan sifat spiritualitas Kristen yang sejati Spiritualitas sendiri diartikan sebagai orang yang lahir dari Allah Dengan keyakinannya yang sangat tinggi Sehingga spiritualitas Kristen yang sejati adalah keberadaan Serta hubungan seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan Sehingga tidak mudah untuk melakukan kejahatan Kita belajar dari Yeremia Bahwa di tengah pergumulan yang berat Dimana kejahatan dilakukan kepada Yeremia Dia mengalami penganiayaan Tetapi juga dia mengalami pengkhianatan Namun dia tidak membalas sedikitpun Apa yang dia alami dan terjadi atas hidupnya Walaupun dia diserang bahkan ingin dibunuh di Anatot Nyawanya terancam Saudara-saudaranya mengkhianati dia Tetapi dia tidak membalas semua kejahatan itu Yeremia mengajarkan kita Supaya memiliki spiritualitas yang tinggi Sehingga ketika kita mengalami hal yang sama Dihianati Dicacimaki Dirongrong sekalipun Kita tidak membalas kembali Apa yang dirancangkan orang bagi hidup kita Kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Walaupun orang menyakiti kita sekalipun Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Memiliki sifat spiritualitas yang tinggi Tidak mudah merasa cemburu dengan keberhasilan orang lain Yang menurut pandangan kita Mereka adalah orang fasik Yang selalu memberontak terhadap Tuhan Tetapi terkadang memiliki banyak keberhasilan Sehingga kadang kita menyalahkan Tuhan Ingatlah bahwa cara pandang kita sangat berbeda jauh dari cara pandang Tuhan Untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan Ini hal pertama yang mau disampaikan bagi kita Bahwa ketika kita melihat keberhasilan orang Dalam hidup mereka Sebagai orang yang melakukan kejahatan Tetapi mereka mengalami kemujuran dalam hidup Kita tidak perlu Untuk cemburu dan iri hati terhadap apa yang mereka miliki dan peroleh Sebab ada waktu Tuhan bagi hidup mereka Seperti kata pemasmur di kitab masmur 37 Jangan marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka segera lisut seperti rumput Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Hal ini yang mau disampaikan bagi kita Sebagai orang-orang yang memiliki spiritualitas Kristen yang sejati Supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan Hal yang kedua yang mau disampaikan bagi kita lewat bagian firman ini Terkadang orang yang terlalu dekat dengan kitalah Yang seringkali menghancurkan kita Walaupun kita berbuat baik kepada mereka Orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat spiritualitas Kristen yang sejati Hubungannya selalu jauh dari Tuhan Karena itu Tuhan sangat membenci orang-orang yang berperilaku seperti ini Yang sering kita bilang munafik Berkata manis di depan kita Tetapi di belakang kadang menusuk Melakukan yang baik di hadapan kita Tetapi di belakang sering cerita kita Tentang keadaan kita Mau benar ataupun tidak benar Terhadap hal-hal yang demikian Yeremia mau mengajarkan kita lewat bagian firman ini Bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Karena sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri melihat apa yang terjadi atas kehidupan kita Dia tahu mana kebenaran dan mana kesalahan Karena Tuhan Allah akan membuat semua keberhasilan pada waktunya Ketika dia menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang tetap taat dan setia kepadanya Kita akan menerima janji keselamatan dan keberhasilan dari Tuhan Ketika kita benar-benar menunjukkan sikap dan sifat hidup Yang mencerminkan spiritualitas kekristianan kita yang sejati Karena itu Pesan firman Tuhan lewat bagian firman kita di saat ini Tetaplah setia apapun situasi dan kondisi hidup yang kita alami Seperti Yeremia jangan kita mengeluh Sebab Tuhan Allah melihat, mengawasi, menyelidiki sampai kedalaman hati kita Segala hal hidup yang kita lakukan di dunia ini Baik, benar, salah maupun tidak benar Ada dalam pantauan dan pemandangan Allah Jika Tuhan Allah belum bertindak Itu kehendak dan kuasanya Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita Dia bertindak dengan cara dan kehendaknya Terkadang di luar nalar kita sebagai manusia Karena dia punya kehendak bebas Dia punya kedaulatan yang bebas bagi setiap manusia Tanggung jawab kita Panggilan kita Adalah melakukan yang baik dan benar dalam hidup ini Supaya kita tetap memperoleh Keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera dari sorga Tetaplah hidup mencerminkan spiritualitas kekristianan yang sejati Supaya kita akan mampu membangun spiritualitas kekristianan itu Di tengah situasi dan kondisi hidup sesulit apapun Tuhan akan terus memproses kita di tengah pergumulan ini Supaya kita matang dan sempurna di hadapan Tuhan Karena itu ketika Tuhan bekerja dengan rencana-rencana dan jalan-jalannya Kita harus terus teguh berdiri Untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus Dan izinkanlah Allah berkarya dalam hidup kita Di dalam kehendak dan kuasanya Jangan tolak setiap pergumulan yang kita hadapi dalam ujian iman hidup ini Sebab sesungguhnya Tuhan ada di setiap proses hidup Yang dia kerjakan untuk kematangan kita di dunia ini Tuhan memberkati kita dengan firmannya Amin Terima kasih telah menonton!